Halo semuanya, kembali lagi di Sobat Youtube Pada video kali ini, aku akan merangkum alur cerita film Angling Dharma nih guys Film yang rilis pada tahun 2000-2005 Yang ditanyakan oleh stasiun TV nasional, yaitu Indosiar Oke, sebelum kita ke ceritanya Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Di episode 2 ini, Suliwa masih diperbutkan oleh pendekar-pendekar hitam nih guys Yang kemarin cuma diperbutkan 3 pendekar, ini bertambah lagi, jadi banyak guys pendekarnya Tapi pada episode 2 ini, Angling Dharma sudah mencapai atau sudah berada di hutan seribu bunga nih guys Hutan di mana Suliwa diperbutkan Dan akhirnya Angling Dharma pun bertemu dengan para pendekar-pendekar hitam dan juga Suliwa Karena kasihan dengan Suliwa, akhirnya Angling Dharma pun menyelamatkan Suliwa dengan cara mengalahkan semua pendekar-pendekar hitam Angling Dharma pun tanpa masalah atau tanpa beban dalam mengalahkan pendekar-pendekar hitam Karena Angling Dharma memiliki ajian desendria ungu Di mana ajian tersebut dapat meniru semua gerakan lawan Ini seperti jurusnya Kakashi guys di film Naruto Jadi bisa meniru gerakan lawan Setengah dari ilmuku Masih terlalu lebih Kenapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini Dia curi dari jurus tangan dewa Keparat Sombong kamu Kamu akan menyesal Kalau tahu berhadapan dengan siapa Aku kan sedewa Ketua padepokan lebah wilis Bersiaplah untuk mampus anak muda Gerakanmu cukup enteng di sana Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baju Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya Terlalu lembek Budak orang ini Baik Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurusra dan subali yang benar Kiranya kiparon Dan wajah yang terkena Kuliat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang berajut Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan gila Tapi seperti yang lain Gerakanmu juga masih mentah Saya mengaku kalah Tuhan pendekat Tuhan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan tua Tuhan benar-benar hebat Tapi sebagai sesama pendekat Sangat mustahil Kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku Saya tahu Tuhan memiliki Aji Desendria Ilmu sepuluh indera Yang mampu menirukan semua ilmu Kalau benar-benar jantan Silakan Tuhan yang lebih dulu menyerang saya Gila Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus jutaanku sendiri Benar-benar iblis Maju silangka lagi Dukun cilik ini aku bunuh Tunggu pembalasanku pendekat Benar-benar pendekat sejadi Kesaktiannya begitu sempurna Padahal umurnya masih muda Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya Saya heran Begitu banyak pendekat yang menginginkan kamu Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa Saya Dukun obat biasa Saya tinggal di goa Dalam hutan seribu bunga Mungkin kamu lah Yang dianggap sementara orang sebagai titisan betara surya Lanjut di scene berikutnya guys Saat Suliwa dan Angling Dharma Sedang istirahat di hutan Pada malam hari Suliwa kagum sekali dengan kehebatan Angling Dharma guys Dan memutuskan untuk menjadi muridnya Tapi Angling Dharma menolak guys Karena Angling Dharma Tidak mempunyai cukup waktu Untuk melatih Suliwa Sehingga Angling Dharma memutuskan untuk Menitipkan Suliwa Kepada gurunya Yaitu Empu Mahasura Aku dari Malwapati Namaku Jakaklana Oh Kata orang Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma Adalah seorang raja yang sakti mandraguna Bahkan patihnya pun Hampir sama saktinya dengan sang Prabu Ya Kata rakyat Malwapati memang seperti itu Tapi aku sendiri Belum pernah menyaksikannya Maukah Tuhan menerima saya sebagai murid? Saya Ingin memiliki Ilmu di Sandria Agar saya bisa menolong penduduk yang lemah Pemegang ilmu De Sandria Harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat Suliwa Sebab ilmu itu Menyerap dan menirukan Jurus apapun yang kamu lihat Tapi saat ini Tidak bisa Suliwa Masih banyak tugas Yang harus aku kerjakan Tapi kalau kamu mau Aku akan menitipkanmu Pada guruku Empu Mahasura Dia seorang pendekar yang mumpuni Daripada Pokan Sugalu Di tengah perjalanan menuju Embu Mahasura Suliwa dan Angli Dharma Bertemu dengan Nila Saroya Nila Saroya itu Di episode 1 Kalah sama Sudamani Sudah kalah Diperkosa juga Jadi Nila Saroya Memiliki tekanan batin Sehingga Saat melihat Laki-laki Pasti Dikira Sudamani Dan ingin membunuhnya Terima kasih Kau telah membantai 12 saudara seperguranku Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Peta Dan siate Kau telah ketika Kau telah dapat Kau telah menyebred Kau telah menyebabisi coi Kau telah menyebabisi Kau telah menyebabisi Baher Kauhehe Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuhan Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa Berikan obat untuk meninginkan luka dalamnya, Suliwa Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuhan? Sebagai tabib tugasmu menolong orang yang terluka Kalau nanti dia menyerang kita lagi Aku yang akan menyelesaikannya Dia akan kita tinggal di sini, Tuhan Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya Kalau begitu kita bawa dia kepada epokan Sugalu Mungkin guru bisa menolongnya Laikan dia di atas kudamu dan kamu ikut aku Baik, Tuhan Sesampainya di pada epokan Sugalu Mereka pun disambut dengan bahagia oleh embu Masyura dan anaknya Sudah besar kamu Cantik sekali Seperti ibunya Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung kepada epokan Sugalu Yang sepi dan menjemukan Oh, oh iya Saya lupa pernah berjanji kepada kamu Untuk mengajak pergi ke Malwapati Nanti Pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana Maaf Siapa dia Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya Tapi saya yakin Yang lebih berat adalah luka batinnya Dan pemuda ini adalah murid saya Yang saya ingin titipkan kepada guru Nila Saroya pun mendapat perawatan Dan juga Suliwa pun akan berlatihkan huragan di tempat embu Masyura Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam Dua-duanya Sebelum tubuh Sudamanya ku cabik-cabik Dan darahnya untuk keramas rambut saya Dendam ku tidak akan pernah hilang Begitu besar dendamu Nini Dia telah membunuh dua belas saudara seperguruan saya dengan kejam Dan dia telah merusak kesucian diri saya Suliwa jatuh cinta nikah sama anaknya Empu Masyura Yaitu Galuh Itu kenapa saya mau nyantrik Dipada bukan ayahmu Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan Kakak sudah bisa mengobati orang? Sejak usia saya lima tahun Ayah saya pun seorang tabib Oh Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya Pasti kekasihmu cantik sekali Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah Tampan Dan kamu lah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu saja nih guys Pada episode 3 Episode 2 sampai disini dulu ya guys Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya